Oke Maslu, kondisinya hari ini masih hujan Jadi untuk welting set axisnya ini dengan dibuat sifunya, jadi sudah pending terlebih dahulu, nunggu serang Oke Maslu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang waktunya saya akan join ini untuk kodi mesin CNC-nya Ini disini saya menggunakan digital level box ya, untuk ngecek sifonya Oke sekarang saya mau berjirikan dulu materialnya ini untuk di join Terima kasih telah menonton! 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 ini di nolkan zero oke kemudian kita ke atas ini nah disini kemiringannya itu satu derajat jadi lumayan bagus kan jadi nanti dari sini acuannya ini kalau berarti dia oh berarti harus didorong kedepan harus didorong kedepan saya akan coba cek pakai siku ya oke saya ada dua macam siku nah ini kalau kita lihat berarti memang harus didorong ngaju kedepan karena disitu ada gap saya terlihat pakai siku satunya ya oke sekarang akan saya tag terlebih dahulu ya oke disini saya cek pakai siku kecil itu gapnya di bawah itu sedikit sedangkan dengan siku besar itu gapnya banyak lalu kalau pakai ini digital level ini itu cuma satu dekri saja oke sekarang saya kena tag terlebih dahulu nanti tinggal di bengkok saya contohkan untuk lepaskan siku nya oke masku ini sudah saya tag di belakang saya tag tiga titik di depan saya tag dua titik di sini saya kasih teman 5 dan abu yang nanti langsung kepan tiga titik di atas kertas kertas amplas itu if command nah ini sekarang sudah bagus sudah rata sudah tidak ada reb us nah nanti dalam pengelasannya itu bergantian aktual 10 jadi teman satu deret kecil terus belakang cek lagi sikonya karena kalau di last langsung banyak itu biasanya narik jadi harus bergantian jadi mana yang tertarik sebaliknya di welding nanti kalau bengkoknya ke belakang di depan yang di welding jadi terus seperti itu sampai akhirnya dapat siku yang paling bagus ini sudah bagus sudah sampai ke atas juga sudah rata sudah ada gap juga oke sekarang kita tinggal last full ya selamat menikmati jadi masku untuk sementara ini saya mau bikin dapur dulu ya jadi untuk pengerjaan mesin ini saya pending terlebih dahulu setelah dapur siap baru kita lanjut untuk perakitannya ini sudah sebagian saya last full tapi belum full semua yang samping juga belum nanti saya tambah lagi saya tebalin lagi untuk weldingnya setelah sudah siap baru untuk flex z-axis nya ini yf-axis dan yf-axis itu sama yang di dalam untuk y-axis nya di assembly yang dih-axis selamat menikmati